Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di PSBB Pembelajaran Seru Bareng GSB Nah perkenalkan Nama kakak adalah Ella Mariam Saraswati Kakak merupakan salah satu Relawan GSB yang berasal Dari Purwokerto Ada yang tau Purwokerto? Purwokerto itu salah satu kota di Jawa Tengah Yang biasanya terkenal dengan objek wisatanya Yaitu Batu Raden Atau makanan khasnya Mendoan dan geduk goreng Sokaraja Nah kali ini kakak disini akan mengajak kalian Untuk belajar bareng-bareng mengenai Asking and giving something Apa sih kak asking and giving something itu? Jadi asking and giving something itu Kalau asking dalam bahasa Indonesia adalah Meminta Kalau giving Memberi something Sesuatu Jadi asking and giving something adalah kalimat Untuk meminta dan memberikan sesuatu Kayak apa nih kak contohnya? Contohnya nih ya Kalau dalam bahasa Indonesia Kalian pasti sering Kayak gini Kamu bisa bantuin aku enggak? Itu kan meminta Meminta apa? Meminta pertolongan Atau justru kalian menawarkan bantuan Ada yang bisa aku bantu? Atau menawarkan Teh atau kopi Makanan Kamu mau kopi enggak? Kamu mau teh enggak? Seperti itu Nah kita akan belajar Asking and giving something Dalam bahasa Inggris Langsung aja yuk Nah Jadi gini Yang pertama Kita akan belajar tentang asking Asking itu Biasanya menggunakan modal Can Could My Seperti itu Kayak misalnya nih ya Kamu meminta pertolongan Tadi kan udah dicontohkan di awal Misalnya Kamu bisa bantuin aku enggak? Jadi bahasa Inggrisnya Can you help me? Dapatkah kamu membantuku? Bisakah kamu membantuku? Atau Kalian Meminta sesuatu? Kalian meminjam sesuatu? Itu maksudnya Asking something Misalnya Kamu mau pinjam pulpen May I borrow your pen? Bisakah aku meminjam pulpenmu? Ada lagi enggak contohnya kah? Ada Kayak misalnya Kalian meminta Izin Would you mind If I came in late to work tomorrow? Artinya apa kah? Kamu keberatan enggak Kalau misalnya Aku besok terlambat kerjanya ya? Seperti itu Itu kan meminta Meminta apa? Ya macam-macam Bisa minta pertolongan Bisa minta Barang Minta makanan Minta jasa Seperti itu Kemudian kalau Giving something Giving something Memberikan sesuatu Sesuatunya apa kah? Ya tadi Sesuatunya bisa berupa Pertolongan Bisa berupa jasa Bisa berupa makanan Minuman Nah Contohnya kayak apa kah? Kayak yang simpel dulu Misalnya kalian menawarkan bantuan Ada yang bisa aku bantu? Can I help you? Nah itu boleh Atau bisa menggunakan kalimat lain May I give you a hand? Give a hand disini Bukan berarti Memberikan tangan Memberikan tangan itu Maksudnya disini Menolong Seperti itu Atau bisa juga Menawarkan Jasa Could I offer you something? Bisakah aku menawarkan sesuatu Untuk kamu? Nah itu boleh Itu maksudnya Giving something Atau bisa juga gini Kalau misalnya kalian mau Mengantarkan teman kalian Nah itu bisa kalian Menggunakan seperti ini Can I take you home? Bisakah aku Mengantarmu Membawamu ke rumah? Ya Itu boleh Atau bisa juga Memberikan penawaran lain Menawarkan teh Menawarkan kopi Kamu boleh menggunakan kalimat ini Would you care for a cup of tea? Nah Would you care for a cup of tea? Maukah kamu secangkir kopi? Nah itu bisa Itu termasuk giving something Atau Kayak tadi Kalian lagi kumpul nih Sama teman-teman Misalnya Terus ada yang tiba-tiba Harus pulang Bisa juga Kalian menawarkan gini Shall we take you there? Haruskah kami Membawamu ke sana? Seperti itu Kesana kemana? Ya kesana Si anak ini Mintanya kemana? Itu kan menawarkan jasa Kak Gimana Kalau kita udah Diberikan pertolongan Udah diberikan sesuatu Yang kita minta Setelah itu Kalian Accepting something Sebagai ucapan Appreciate Atau terima kasih Terhadap Orang-orang yang telah Memberikan kalian bantuan tadi Memberikan jasa Memberikan pertolongan Memberikan benda Atau apa Tadi kan ditawarin kopi Misalnya Would you like a cup of coffee? Nah Kalian bilang Thank you Gitu Boleh Terima kasih Nah Itu kan sebagai ungkapan Yang tadi Appreciate Gak cuma thank you doang Bisa juga thanks Atau Yes please Atau I would like it very much Seperti itu Intinya Ungkapan lain Selain thank you Tapi maknanya Hampir sama Dengan thank you Hampir sama Dengan terima kasih I'm pleased to do that Dengan senang hati Gitu Atau With pleasure Thank you Dengan senang hati Terima kasih Kak Tapi kalau Misalnya Aku menolak nih Menolak itu gimana kak? Ya Menolak boleh Itu kan hal kalian Kalian bisa menggunakan Kalimat No Thanks Atau Not for me Thanks Atau I can't Thanks anyway Gitu Bye Atau No I really want Thank you Nggak Aku nggak mau Terima kasih Nah Tadi itu Hanya segerintir kecil Tentang Asking and giving something Kalian bisa lagi Belajar dari buku Atau internet Dari sumber-sumber Terpercaya Ya Maaf Kakak Mungkin dalam Pelafalan Atau dalam Penyampaian materi Masih banyak Kekurangannya Dan mungkin ada Beberapa Yang kurang Tepat Jadi kita Saling koreksi Dengan baik Oke Semoga Apa yang Kakak Sampaikan ini Sedikit ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semua Sekali lagi Kakak Mohon maaf Apabila Terdapat Kesalahan Dan oke Kita belajar Bareng-bareng Kita koreksi Bareng-bareng Dan jangan lupa Untuk selalu Belajar di rumah Apapun Kondisinya Kita harus tetap Semangat belajar Semangat menuntut ilmu Oke teman-teman Dadah Semoga kita Ketemu lagi Di pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh